Pemirsa seorang warga negara asing membunuh mertuanya yang tegah memberi makan ternak di belakang rumahnya di wilayah Banjar, Jawa Barat. Pelaku diamankan warga dan langsung diserahkan ke aparat Polres Banjar, Jawa Barat. Sebelum melakukan pembunuhan, maka lalu pelaku sempat merusak perabotan rumah mertuanya. Inilah Arthur Welhor, warga negara Amerika yang diamankan warga sesaat setelah membunuh mertuanya di Randegan, Banjar, Jawa Barat minggu siang. Usai melakukan pembunuhan, pelaku langsung diamankan warga dan selanjutnya diserahkan ke aparat kepolisian Mapo Res Banjar. Menurut saksi mata, peristiwa itu terjadi ketika korban sedang memberi pakan ternak di belakang rumah. Pelaku langsung mengampiri dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Penerimaan dari warga bahwa si Bule datang ke sini dan posisi di rumah memang tidak sabar dan warga mengetahui sudah kejadian. Ini pelaku sebelumnya katanya pernah merusak rumah. Betul, dan kami sudah melakukan dari pihak korbankun, dari keluarga sudah melakukan dan kami pun sudah berkoordinasikan karena itu memang sudah di ranahnya penegak kudung. Sebelum membunuh, pekan kemarin korban merusak rumah mertuanya. Diduga persoalan dipicu akibat istri pelaku memberi sejumlah uang ke orang tuanya. Masalahnya yang kemarin melihat transferan istrinya mentransfer ke saya 5 juta. Anak ibu transfer ke ibu? Iya. Untuk apa itu, Bu? Untuk penggantian yang sebelum ini, yang sebelum hari Selasa. Berarti ini sudah berapa kali ngerusaknya, Bu? Ini dalam satu minggu dua kali. Sudah dua kali ngerusak? Iya. Terus? Karena dirusak. Selalu ngerusak ke sini, sudah ketiga kalinya yang sekarang. Sudah tiga kali berarti ya. Aksi perusakan Arthur ini diketahui sudah tiga kali. Akibat perusakan ini, korban mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwah, Yudi, TV One, mengabarkan. Bagaimana kronologis kejadian dan situasi terkini pas seorang menantu membunuh ayah mertuanya di Banjar, Jawa Barat? Kita telah terhubung dengan Aditya Triwah, Yudi. Aditya, informasi terbaru penyebab dari menantu ini kemudian membunuh ayahnya seperti apa? Iya, gini juga Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi kejadian di Dusun Randegan 1, Kota Banjar, Jawa Barat. Di mana di belakang saya merupakan tempat kejadian berkara yang terjadi pada minggu siang tadi. Dan saat ini lokasi sudah dipasang garis polisi oleh petugas. Dan menurut beberapa saksi mata, peristiwa terjadi ketika korban sedang berada di belakang rumah, yaitu tempatnya di kandang ternak milik korban dan tiba-tiba pelaku datang. Dan menurut keterangan warga, pelaku dengan korban ini sempat cecok, sempat terlibat adu mulut, hingga beberapa tetangga korban mendengar perkelahian mereka di belakang. Dan setelah itu diketahui bahwa korban sudah tergeletak akibat dianiaya oleh pelaku yang berwarga negara asing, yaitu dari California, Amerika. Dan setelah terjadi pembunuhan tersebut, warga kemudian melaporkan kepada petugas tempat, dan akhirnya petugas dari TNI Polri, yaitu dari Bapak Binsa dan Bagas, datang ke lokasi, langsung mengamankan terluka pelaku, yaitu Arthur Welhor, yang saat ini sudah diamankan petugas di Mapores, Banjar, untuk dimintai keterangan. Dan saat ini, suasana di rumah duka masih dipenuhi oleh warga dan tetangga-tetangga yang berkansia untuk bela sungkawa kepada korban Kina. Oke, penyebabnya ini apa sebetulnya penyebab pembunuhan ini? Dan sudah berapa lama pelaku ini menjalani rumah tangga? Ya, informasi yang kami impun dari mertua ibu pelaku, bahwa pelaku dengan anak korban ini sudah menjalani hubungan kisaran 3 tahun, dan menikah mereka di Indonesia ini, dan tinggal di sini kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Dan diketahui sebelumnya, bahwa pelaku ini sudah melakukan perusakan perobotan rumah tangga milik mertuanya yang berada di lokasi kejaran ini selama banyak 3 kali. Dan setelah itu, terjadi adu menut atau pertengaraan antara pelaku dengan pertua laki-laki itu korban bernama Agus di belakang rumahnya itu di tempatnya di kandang termaknya. Oke baik, terima kasih banyak Adit atas laporan Anda langsung dari Banjar, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.